Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu sehat? Semoga senantiasa sehat Salam sehat Indonesia Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Kami mengucapkan selamat datang Dan jumpa kembali bersama saya Dedy Supratman Dalam acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tepuk tangan yang meriah untuk kita sekalian Bapak Ibu yang kami hormati Dan pemirsa yang ada di rumah Sebagaimana yang kita ketahui bersama Saat ini Indonesia menghadapi Beban ganda penyakit Kalau dulu penyebab kematian di Indonesia Lebih banyak disebabkan oleh penyakit menular Seperti diare, ispa, dan lain sebagainya Dimana saat ini penyebab kematian itu lebih banyak disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti jantung, stroke, diabetes, dan lain sebagainya Penyebab utamanya juga adalah akibat gaya hidup yang tidak sehat Seperti suka mengkonsumsi jantung, kurang aktivitas fisik, dan lain sebagainya Untuk itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempunyai dua program prioritas Yaitu yang pertama adalah program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga atau BISBK Dan yang kedua adalah melalui program gerakan masyarakat untuk hidup sehat Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang kami hormati Di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber Yang pertama yaitu anggota DPR RI dari Komis 9 Yang terhormat Ibu Dr. Kiki Putih Sari Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Putih Sari Apa kabar Ibu sehat? Kabar baik Alhamdulillah Terima kasih sudah berkenaan hadir Yang kedua juga hadir narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Yaitu Bapak Insinyur Nur Hidayat MM Tepuk tangan kepada Ibu Pak Nur Hidayat Apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Ibu Putih Kita tahu saat ini DPR itu mempunyai peran yang sangat strategis Dalam pembangunan bidang kesehatan Tapi banyak masyarakat yang belum paham nih Audien, Komis Jirma belum tahu Apa sungguhnya peran DPR RI khususnya Ibu di Komis 9 Mungkin bisa dijelaskan saya kasih Ya prinsipnya lembaga legislatif DPR ini punya tiga fungsinya Yang pertama adalah fungsi legislasi Fungsi budgeting atau anggaran Juga fungsi controlling atau pengawasan Di dalam menjalankan fungsi legislasi Dimana DPR RI ini menyusun juga program legislasi nasional Khususnya kalau Komisi 9 adalah di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, juga kepedudukan Juga membahas dan juga menyusun rancangan undang-undang Apakah rancangan undang-undang ini bagian daripada usul inisiatif DPR Atau usul inisiatif dari presiden atau pemerintah Juga menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang bersama juga dengan pemerintah Untuk fungsi anggaran Ini adalah fungsi dimana DPR memberikan, menyusun juga rancangan undang-undang juga terkait dengan APBN Termasuk menyetujui alokasi berbagai macam anggaran untuk kementerian-kementerian terkait Sekaligus juga ikut tentunya mengawasi alokasi anggaran untuk daerah-daerah Untuk fungsi controlling, fungsi pengawasan, betul bagaimana DPR ini mengawasi pelaksanaan terhadap undang-undang Pelaksanaan terhadap APBN itu sendiri Di kementerian lembaga maupun ke daerah Juga pelaksanaan terhadap program kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah Tadi Ibu menyampaikan di komisi 9 ya Itu bidangnya kan kesehatan, kepentingan, ketahai kerja Itu kalau boleh tahu bisa dijelaskan, mitra kerja itu siapa saja? Ya, kalau mitra kerja komisi 9 itu ada beberapa Terutama untuk kementerian ada dua Kementerian kesehatan, juga kementerian tenaga kerja Tapi selain itu juga ada badan-badan Yaitu seperti badan pengawas obat dan makanan BKKBN yang leading sector untuk kependudukan Juga BNP2TKI yang terkait dengan masalah tenaga kerja Indonesia Juga BPJS ya, penyelenggara jaminan sosial Baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan Kalau boleh tahu nih Ibu, apa sejujurnya perang konkret DPR Dalam mendukung pembahaman khususnya kesehatan di daerah-daerah? Kalau ditanya konkretnya ya tentu disesuaikan kembali dengan fungsi ya Dengan fungsi DPR itu sendiri Tadi fungsi legislasi bagaimana kami membuat payung hukum Terhadap pelaksanaan tentunya kebijakan-kebijakan terkait Bidang kesehatan, ketenaga kerja dan lain sebagainya Jadi ada beberapa produk undang-undang Seperti misalnya undang-undang kesehatan gitu ya Nomor 36 tahun 2009 Undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional Nomor 40 tahun 2004 Juga beberapa undang-undang lain lah Yang terkait juga termasuk yang saat ini juga di dalam pembahasan Di khususnya DPR RI Komisi 9 Itu ada undang-undang tentang kebidanan Undang-undang tentang pengawas obat dan makanan Kalau untuk tadi Sama fungsi anggaran yang konkret ke daerah Bagaimana kita melihat alokasi anggaran Khususnya mungkin kesehatan dalam hal ini Untuk tidak hanya di pusat gitu ya Kita mendorong alokasi anggaran kesehatan ini Sesuai dengan amanat undang-undang minimal 5% gitu ya Termasuk juga bagaimana daerah mengalokasikan 10% dari APBD-nya Itu juga kita dorong Tadi saya ngomong Pak Nur Tadi saya ngomong Pak Nur Tadi dia kan dibahas di bagian ini Ya tapi itu dibahas di bagian ini Tepuk tangan yang muria untuk DPR Untuk itu kita ingin tahu nih Pak Nur Hidayat Untuk di Kabupaten Pulau Akar ini Apa sih Pak Tantangan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Yang wilayah Ibu Popim Bindi ini Mungkin bisa dijelaskan Kalau kita melihat situasi sekarang untuk kesehatan Tentunya kita melihat juga situasi atau informasi sumber daya manusia yang ada di Purwakarta Karena ini tidak bisa lepas pengaruhnya terhadap bagaimana kesehatan itu berproses Itu menciptakan suatu sumber daya manusia yang unggul Salah satunya adalah seberapa jauh sekarang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan Ini yang sangat mendasar Karena di Purwakarta sendiri Katol kita lihat Rata-rataan sekolah itu Pengaruh terhadap Di pendidik IPM itu hanya 7,2 Artinya Masyarakat itu masih Lalu sekolah itu kelasnya masih kelas SMP kelas 2 Di sisi lain Pengetahuan tentang kesehatan ini Trendnya itu bukan semakin turun Pengetahunya semakin naik Kalau ini tidak ada suatu respon positif terhadap pengetahuan dan di pendidikan Artinya ada keterbelakangan terhadap pengelolaan kesehatannya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Seberapa jauh regulasi yang ada di daerah Meresonansi kebijakan-kebijakan yang dari pusat Kalau ini tidak serta murta kita resonansi Artinya kita ada keterlambatan Penanganan Sifat kesehatan harus reaksi cepat Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Persoal kebijakan yang sudah dilancarkan oleh pusat Ada WISBK, ada Kermas Itu dimana? Itu kan masih rumusan Implementasinya adalah masyarakat yang sudah terbagi secara rata Ada di kabupaten dan kota Bagaimana saat ini komentar daerah merespon Aktivitas masyarakatnya Kalau masyarakatnya tidak kita serta-merta Dengan peran serta Istilahnya pengasutamaan ya sekarang Atau parti-parti masyarakat Kalau tidak ada ini Saya punya keyakinan Program itu tidak serta-merta Bisa tidak berhasil Oleh karena kekuatan implementasi adalah kekuatan yang ada di masyarakat Pak Nur izin saya potong pak Tadi kan kita di pengantar tahu ya Bahwasannya saat ini Indonesia mengalami beban penyakit Khususnya penyakit tidak menular Mungkin bisa ceritakan sedikit pak Kalau di Purwakarta ini bagaimana Penyakit tidak menular ini seperti jantung Apakah tinggi juga kasusnya Kalau kita ngomong persoalan transisi epidemiologi Dari penyakit menular menjadi penyakit dan menular memang sudah terjadi Karena apa? Ini keterkaitan dengan kultur Dari kultur kita Kultur kita dipengaruhi oleh aktivitas sektor primer Pertanian, perkebunan dan lain-lain Itu membentuknya kesehatan dan daya-daya tubuh Saat ini kita bergeser dari setur ekonomi kita Kalau di Purwakarta karena peran industri itu sudah menjadi angka 34% Purwakarta sudah berdaerah industrialisasi Artinya ini pengaruh industri berubah terhadap gaya hidup Gaya hidup ini yang akan menjadi satu otologi Yang dulu dia tahan sekarang menjadi tidak dia tahan Ini yang sepertinya pengaruhnya ini cukup besar Oleh karena kalau dulu hanya ada TBC dan lain-lain Saat ini penyakit menular itu sekarang tambah turun Drastis gitu Tapi di sisi lain Penyakit-penyakit yang tidak menular seperti jantung Atau stroke atau apa dan lain-lain Sekarang yang kita tunggu sekarang itu cukup meninggal Dan bahkan kalau kita lihat di rumah sakit Bayu AC Berapa pendapatan yang didapat dari penyakit-penyakit yang tidak menular Ternyata itu hampir 70% 70% Soalan sekarang ini Bayangkan saat ini Kalau ini tidak seiring dengan peningkatan Derajat ekonomi Derajat kesejahteraan Atau ngomonglah asal pendapatan Masyarakat kalau tidak meningkat Saya ingat dia akan mampu untuk memiliki kesehatannya Sehingga Ya mau ngomong kata Abu Putih tadi Perlu ada jaminan Masyarakat itu jawabannya Mungkin gitu Ya baik Pak terima kasih Oke Pak Jadi kalau menurut Bapak Tingginya penyakit menular itu Apa Pak Tertamaik kira-kira Pak penyebabnya Apa gaya hidup atau Kalau penyakit menular Biasanya kita banyak Pertuara dadal adalah problem laku Kemudian masyarakat itu malu Seperti orang TV kalau ditanya Kalau TV sih enggak Hanya batu-batu biasa Nah gitu Dan ini yang ini Kemudian Kalau kita Ini juga bisa dilihat dari si data Kita ada suatu Ketidak pelaporan Masyarakat Kemudian Di Dia tadi Ada rasa-rasa Asamal tadi Tadi ada Under reporting Kemudian Under Tidak diidentifikasi Ini pencatatan ini Yang kira-kira Tidak di Ini juga didukung juga Setulnya ini Yang menular ini Satu Kalau di Pukesma Saya lihat Sebagian besar Itu dicatat Dan dilaporkan Tapi untuk klinik Untuk dokter Yang ada di desa Pretik-pretik Biasa Itu Dari yang ditantat Padahal dia itu Karena Rasa malu Kalau di Pukesma Itu banyak orang Dan lain-lain Dia Datang Kepraktek Sendiri Ini yang membuat Kalau tidak ini Segera kita lakukan Ini bahaya Oleh karenanya Kita sudah melakukan Apa istilahnya itu Pembinaan Sistem informasi Ini sudah boleh Kita kembangkan Baik Ya Pak Nur Masalah kesehatan Tadi Kita Membanyak sekali Namun memang Kementerian Kesehatan Itu dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun ini Itu mengangkat Tiga isu utama Yaitu Permasalahan Stunting TBC Dan juga Imunisasi Itu bagaimana Pak Situasi di Kabupaten Pulau Terhadap Tiga penyakit Yang memang Jadi prioritas nasional Saat ini Yang pertama Saya repul Untuk stunting Memang ini Bahaya kalau Stunting ini Segera kita tangani Kita akan produksi 20 tahun yang akan datang Pinginnya kita adalah Bonus demografi Ternyata kita menjadi Buban demografi Ini Suatu hal yang harus kita Cermati betul Yang kedua Stunting ini Bisa diidentifikasi Kita titik nolnya Adalah waktu melahirkan Tapi sebelum melahirkan Itu bisa diidentifikasi Oleh bagaimana Ibu Sudah mengandung Umur sebulan Dua bulan Dan bisa diidentifikasi Kemudian Di sisi lain Setelah melahirkan Itu juga bisa diidentifikasi Kalau ada Kainan tertentu Segera Kalau bisa diobati Atau ada Priaan pelotong Yang bisa diperbaiki Bisa segera diperbaiki Ini sudah kita Lakukan sebetulnya Cuma Cuma ini ada juga Ini kubung putih Kalau Stunting nasional Ditapkan Karena angka 38 Kemudian Provinsi Itu kita Ditapkan 228 29 Ya kan Pura kata Serta mata ini Tahun 2015 Kemarin Itu angka Ada angka 28 2016 29 Saat ini Kita ke 30 Ini apa Ada Kecenderungan Ada kecenderungan Kemudian Kita sudah Bisa telusur Ternyata Kecenderungan Kemana Ini adalah Masih banyaknya Di Pura kata Itu Masih ada lah Istilahnya Itu orang-orang miskin Orang miskin Ini yang mengganggu Tingkat Penyediaan Kebutuhan Gisiknya Miskinan Betul Ada kebutuhan Gisiknya Sehingga Saya tahu Ini ada bantuan Dari DAK DOK Itu untuk Penyediaan PMT PMT Itu kita Sudah kita Distribusikan Tapi kan Antara Bantuan Sama Wilayah Binaannya Ini kan Masih banyak Masih belum Ini perlu ada Peringkatan Kalau soal Tadi sedikit saja Mungkin Soal YBC Dan juga Imunisasinya Singkat saja Kalau Imunisasi Memang Ada Berdiri Kita Kemarin Sudah melakukan Itu Pembinaan Kepada Anak-anak Sekolah Memang Kemudian Kemudian Kemasar Melalui Ada Posyandum Dan lain-lain Kemudian Kita sudah Melakukan Pelatihan Pelatihan Pada Bukes Melakukan Tapi Kita masih Ada Suatu Kendala Persoalan Yang Kemarin Persoalan Media Pembiakan Untuk Vaksin Itu Masalah Sehingga Adalah Yang Menolak Tapi Dengan Adanya Fatwa MUI Kemarin Sudah Sementara Sudah Bisa Kita Eliminasi Untuk Itu Terima kasih Bu Putih Mungkin Ada sedikit Anggapan Soal Tadi Yang Tiga Protes Nasional Stunting Tibijang Imunisasi Silahkan Ya Sedikit Saja Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Dengan Stunting TB Tuberkulosis Dan juga Imunisasi Ini Merupakan Tiga Memang Yang Dilaporkan Oleh Kementerian Kesehatan Dari Hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kepada Kami Jadi Tentu Komisi Sembilan Mengharapkan Seluruh Stakeholder Ya Gak Hanya Dari Pemerintah Pusat Provinsi Maupun Kabupaten Tapi Bagaimana Juga Kelompok Elemen Masyarakat Yang Lain Ini Bisa Kompak Saya kira Bersama-sama Untuk Mengatasi Tiga Hal Ini Gitu Karena Ini Cukup Apa Namanya Membahayakan Apalagi Stunting Ini Gak Hanya Dilihat Dari Fisik Tubuh Anak-anak Yang Kerdil Atau Pendek Aja Gitu Tapi Dihawatirkan Justru Perkembangan Otak Ini Terganggu Kalau Perkembangan Otak Ini Sudah Terganggu Tentu Bagaimana Kualitas Anak-anak Tumbuh Kembang Anak-anak Indonesia Kedepan Begitupun Juga Dengan Tuberkulosis Ini Menjadi Peringkat Pertama Indonesia Di Tingkat Global Untuk Angka Penderita Tuberkulosis Ini Perlu Kewaspadaan Kita Semua Juga Masalah Imunisasi Ini Juga Sangat Penting Saya Kira Bagaimana Ini Menyangkut Kekebalan Tentunya Anak-anak Generasi Penerus Bangsa Terhadap Penyakit Penyakit Jadi Memang Harus Bisa Benar-benar Dilaksanakan Dengan Baik Ya Baik Ibu Putih Dan Pak Nur Terima Kasih Atas Informasi Yang Luar Biasa Bapak Ibu Sekalian Dan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Tidak Terasa Segmen Pertama Harus Kita Akhiri Kita Akan Kembali Setelah Ini Jangan Kemana-mana Terima Kasih Sayur Dan Buah Dapat Membuat Tubuh Sehat Dan Melindungi Kita Dari Berbagai Macam Penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti Serup Jantung Dan Kanker Lalu bagaimana pencegahan ya bu? Dan sekarang ada germas Apa tuh bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya Mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Bapak ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah Kita kembali lagi dalam acara Bincang sehat Gerakan masyarakat hidup sehat Salam sehat Saat Introdesia Tepuk tangan yang murah untuk kita sekalian Eh Pak Nur dan Ibu Putih Tadi sudah dijelaskan soal Stunting ya Namun ini kayaknya saya lihat Audiens ini masih banyak Yang belum paham apa itu stunting Sejujurnya Mungkin Pak Nur bisa memberikan penjelasan Apa itu stunting itu sebenarnya Pak Nur? Iya Memang stunting ini Ini kan adalah pertumbuhan tidak normal Banyak dipengaruhi oleh Proses-proses pertumbuhan Dari sel-sel otak Dari pertumbuhan yang lain Itu ada suatu gangguan Sehingga ini sangat mempengaruhi Pertama ada bentuk fisik Kemudian ada pempuran Bagaimana merespon lingkungannya Itu biasanya di tingkat Di tingkat otak Biasanya yang ini Ini sangat Ya kurang bagus ya Kalau ada kejalan-kejalan seperti ini Kalau saya Segeralah Untuk melakukan apa namanya Pendekat-pendekatan Datanglah ke Bukesmas Atau ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lain Untuk bisa melihat Benar gak ini stunting? Terima kasih Pak Nur Atas informasinya Jadi begitu ya Bapak Ibu Dan pemerintah di rumah Itu yang dikhawatirkan Pemerintah Bukan hanya masalah Pendek saja Soal stunting itu Tapi juga Yang mengancam Masa depan Generasi muda Generasi bangsa itu Masalah kecerdasan otak Itu yang paling dikhawatirkan Sehingga memang betul Harus kita antisipasi Jangan sampai Anak-anak kita Sebagai generasi bangsa Itu mengalami stunting Pak Nur Jika demikian Pak Nur Kita ingin tahu nih Pak Apa upaya-upaya Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Purwakarta ini Untuk mengatasi Masalah stunting Dan juga masalah kesehatan Pada umum ya Kalau untuk stunting ini Kita deteksi Mulai kapan Ibu itu Ada suatu Proses kehamilan awal Itu kita Polideteksi Ya Mulai dia Dia memperiksakan Meriksakan Ada keputusan Oh dia sudah hamil Satu bulan Disitu kita mulai Pendataan betul Kita datakan betul Dimana orang dan lain-lain Nanti kita akan lakukan Bidan siapa yang khusus Untuk melakukan betul itu Sehingga kita ada Istilahnya bidan desa Dan desa itu Meriport semua Aktivitas dan meriport semua Perkembangan orang kehamilan Termasuk Bagaimana asupan gisinya Kebiasaan bekerjanya apa Lingkungannya dimana Yang jelas Kebiasaan hidup dia bagaimana Ini juga kita identifikasi betul Ini juga kita identifikasi betul Terkembangan Yang benar-benar ini adalah Pada saat dia melahirkan Berhasil melahirkan Hari pertama Sampai Bulan ke-11 Itu kita pantau betul Tingkat asupan gisinya Ini karena ini masalahnya Kalau tidak Nanti seiring dengan dia keluar Biasanya dia Tunggu dia 100% Pada saat Keharian sebulan Dua bulan Dan lain-lain Imunisasi itu Mulai menurun juga Ini nanti Imunisasi itu Serta-merta membantu Drakotek Apa namanya Pertumbuhan yang Bagus ya Baik Pak Nur Satu lagi mungkin Pak Upaya dari PMD ini Soal anggaran nih Pak Yang cukup bisa Anggaran Mungkin bagaimana situasinya Pak Apa upaya pemerintah Yang mendorong anggaran Kalau dari anggaran Kalau kita ngomong rasio Atau udah cakupan Kalau kita ngomong Dari setiap kasus yang ada Memang Anggaran itu Sangat menentukan Ya gitu Tapi biasanya Kita kan anggaran di Prokupaten ini kan Bukan kemampuan Anggaran secara totalitas Dan kabupaten Karena PAD kita sendiri Yang Prokarta itu PAD-nya kurang lebih Antara 500-500 APBD kita 2,4 5-600 Bagi 2,4 Kita hanya kemampuannya Berapa persen Kecil Sehingga tergantungan kita Saat ini ada Dana transfer Dana transfer dari DAU Dan dana transfer khusus Yaitu dari DAK Pengelalannya siapa Rumusan-rumusan Ada di Pemerintah pusat Bekerjasama dengan Sinergi dengan DPR RI Nah ini Kadang-kadang kita itu Mohon maaf Mohon maaf Sehingga ini Masalah yang ada di daerah ini Sehingga bisa diatasinya Tapi prinsipnya PMD komitmen ya Pak ya Untuk Indonesia sehat Melalui pendekatan Keluarga Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Nur Secara singkat Soal PSPK ini Dan bagaimana situasi Di Purwakara Silahkan Pak Nur Memang PSPK ini 2 tahun yang lalu ya 2017 ya Mulai digulirkan Disosialisasikan Setelah ini kan suatu jawaban Terhadap Fenomena Yang ada di lapangan Dan yang saya katakan tadi Banyak sekali Masalah penyakit Yang tidak Teridentifikasi Dan tidak dilaporkan Sehingga ujuk-ujuk Muncul Sehingga PSPK menjawab Kekuatannya adalah Bagaimana kita Punya daya gerak Terhadap masyarakat Dalam rangka Melakukan Aksi yang cepat Kalau aksi yang cepat Harusnya ada data-data Yang pasti Sehingga Di PSPK ini Adalah Kita harus melakukan Pendataan Pendataan Kepada keluarga Satu persatu Itu kalau gak salah PSPK itu ada indikatornya Pak ya Betul Itu ya Tadi banyak Banyak indikator Jadi kita PSPK kalau di Purwakarta Memang di tahun 2017 Itu kita ada Karena awal Itu ada 8 desa Yang kita data Karena 2018 Itu ada 53 desa Yang kita data Artinya Kalau Purwakarta Saat ini punya 192 Desa kelurahan Artinya kita Baru 30% Tapi target Nasional Hampir semua Desa itu Dan itu Sudah harus di Data semua Dan saat ini Kita sudah mulai Itu semua Sudah hampir Sudah hampir Selesai Walaupun ada Beberapa yang harus Kita melakukan review Kembali Karena Keluarga ini Tidak Gampang Kita kesana Dandang orangnya Gak ada Kita harus pagi Dandang pagi kesana Orang sudah berangkat Nunggu kita Malam Tapi gak apa Inilah Kesabaran Petugas-petugas Yang sudah Dilatih Ini memang Luar biasa Tantangan Untuk petugas Kesehatan Hal yang tentu Harus terus Diperjuangkan Itu mungkin Ibu Putih Ada tambah Soal PISPK ini Menurut saya Tentunya Pembangunan Indonesia Sehat Melalui pendekatan Keluarga ini Sangat baik Untuk bisa Dalam rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat kita Karena memang Dengan Program PISPK ini Bagaimana Diharapkan Tadi sudah Disampaikan Tenaga-tenaga Kesehatan Kita yang ada Di lapangan Ini bisa Lebih Intensif Menjemput Bola Artinya Mendata Masyarakat Kondisi Kesehatan Masyarakat Karena memang Terkait dengan Pendataan Ini kan penting Dasar dari Setiap Program Kebijakan Yang ingin Dilakukan Kedepan Itu seperti Apa Tergantung Daripada Data Masyarakat Termasuk Di bidang Kesehatan Tentu data Kesehatan Daripada Masyarakat Sehingga Kalaupun Memang Ada Masyarakat Yang Mempunyai Masalah-masalah Kesehatan Bisa Tertangani Dengan Cepat Tertanggulangi Dengan Cepat Termasuk Mendorong Juga Program-program Kebijakan Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Dengan Program Pendekatan Keluarga Ini Bagaimana Tenaga Kesehatan Kita Yang Tadi Disampaikan Terkait Mungkin Dengan Imunisasi Banyak Masyarakat Yang Masih Enggan Nah Ini Bagaimana Peran Daripada Teman-teman Di puskesmas Untuk Bisa Membujuk Masyarakat Untuk Ikut Imunisasi Juga Ibu Hamil Misalkan Bagaimana Terpantau Dengan Baik Walaupun Mungkin Ya Tadi Banyak Juga Yang Apa Namanya Ya Mungkin Enggan Datang Ke puskesmas Terumah Tadi Terkait Penderita TB Ya Pak Nur Banyak Yang Malu-malu Untuk Berobat Datang Ke Sarana Kesehatan Nah Ini Bagaimana Kesempatan Di Dalam Program PISPK Ini Terangga Kesehatan Kita Yang Ada di Buskesmas Bisa Memotivasi Memotivasi Turun Ke Masyarakat Door To Door Sehingga Bisa Cepat Tertangani Tepuk tangan Bapak Ibu Sekalian Ternyata Dalam PISPK Ini Tenaga Kesehatan Lebih Aktif Turun Kepada Masyarakat Menjaga Bapak Ibu Yang Ada di Rumah Untuk Itu Bapak Ibu Sekalian Ini Mungkin Bapak Ibu Hadiat Disini Khusususnya Ada Yang Ingin ditanyakan Soal Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Barangkali Yang Ingin ditanyakan Kami Persilahkan Ya Silahkan Ya Silahkan Ibu Dari Mana Nama Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Teti Heryati Dari Cipaisan Mau Bertanya Pak Ini Pak Sekarang Kan Lagi Dicanangkan Oleh Pemerintah Itu Imunisasi Campak Dan Rubella Nah Di kalangan Masyarakat Kebanyakan Banyak yang takut Pak Karena Ada Kejadian Kejadian Setelah Diimunisasi Campak Dan Rubella Itu Banyak Kejadian Seperti Timbulnya Panas Atau Timbulnya Penyakit Penyakit Yang Lain Sehingga Ibu Ibu Khususnya Yang Punya Balita Itu Tidak Berminat Untuk Apa Diimunisasi Anak Itu Diimunisasi Campak Dan Rubella Itu Menurut Pendapat Bapak Bagaimana Mohon Penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Peti Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Diana Elja Saya Asal dari Purwakarta Disini Saya Ijin Bertanya Sejauh Mana PISPK Sudah Berjalan Di Kabupaten Purwakarta Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Dian Satu lagi Barangkali Silahkan Nama saya Agus Drahman Dari Purwakarta Pertanyaan saya Apa Mangkat program PISPK Bagi Masyarakat Dan Bagaimana Kami Bisa ikut Terlibat Dalam program PISPK Tersebut Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan Tepuk bagus Dan para penonton Kalian Ada dua pertanyaan Yang pertama Soal Masalah Apa PISPK Dan juga Bagaimana masalah Terlibat Yang kedua Tentang Situasi Di Kabupaten Purwakarta Iya Persoalan Imunisasi Kampak Sama Rubella Ya ini Memang Dari perdapatan Seperti saya katakan Tadi ya Persoalan media Apa namanya Vaksinnya Tapi saat ini sudah Clear untuk itu Itu bisa diperlaksanakan Tapi memang Imunisasi ini Perlu Harus Ada Penyuluan-penyuluan Informasi-informasi Edukasi Pasti silahkan Kalau dikesehatkan Ada promotif Dan edukasi Ini perlu disinikan Karena Siapa sih Yang harus Diimunisasi Ini perlu harus Ada Definisinya Siapa-siapanya Kemudian Andai kata Dampak Tidak Diimunisasi Akan Seperti apa Kejadiannya Akan Apakah ada Penyakit ABCD Turunannya Banyak-banyak Kemudian Bagaimana Kalau diimunisasi Dan setelah Diimunisasi Ini perlu ada Penjelasan Sehingga Kalau ada Suatu penjelasan Secara menyeluruh Saya punya keyakinan Masyarakat itu Tidak ada Takut-takut Dan tidak akan Ragu lagi Karena apa Bahayanya Kalau tidak Diimunisasi Akan lebih besar Jika ada Bahaya sekarang Sekarang mungkin Dapat Set efeknya Hanya sekedar Panas Tapi Kedepannya 10 yang akan datang 15 yang akan datang Bahayanya Luar biasa Yang jelas Masa depannya Akan terhambat Inilah guna Inilah guna Imunisasi Yang ini kan Kalau soal PSPK Bagaimana Situasi di Kabupaten Purwakarta ini Kalau PSPK Memang ini Sudah 2 tahun Ya Gak saya katakan tadi 2017 Kita ada 8 desa Sudah selesai Saat ini lagi Berproses Untuk 53 desa Memang Ada kendala-kendala Dalam pencatatan Di keluarga Gak ada orangnya Kita balik lagi Baik Panur Terima kasih Jawabannya Bu Putih Mungkin juga tadi Yang bertanya Soal Apa namanya Bagaimana Manfaat Program PSPK ini Dan bagaimana Masyarakat bisa terlibat Dalam program PSPK ini Silahkan Bu Putih Ya Tentu ini sejalan Ya Tadi dengan apa yang Tadi ditanyakan Mungkin Permasalahan Imunisasi Gitu ya Dan juga Permasalahan Kesehatan Lainnya Dengan Program Apa PSPK ini Jadi Memang Permasalahan Kesehatan Di masyarakat Kita ketahui Dengan ini Bisa Langsung Ditindak lanjuti Tadi Kalaupun ada Masyarakat Kelompok-kelompok Masyarakat Yang Belum Paham betul Dengan Manfaat Daripada Imunisasi Ya Bagaimana Bisa dilakukan Penyuluhan Secara langsung Diberikan Pengertian Jadi Kekhawatiran Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Side Efek Daripada Imunisasi Ini Bisa Terjelaskan Dengan Baik Jadi Ini Memang Program Yang Memang Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Pendataan Tadi Kembali Kepada Pendataan Sehingga Permasalahan Kesehatan Bisa Segera Ditangani Di tingkat Keluarga Di tingkat Keluarga Jadi Media Dia juga Saya kira Punya Peran Punya Partisipasi Dengan Menyebarkan Informasi Terkait Dengan Program PISPK Ini Kepada Masyarakat Melalui Siaran Media sosial Komunikasi Yang memang Ada Saat ini Juga Tentu Diharapkan Kedepannya Tadi Bisa Terus Bertambah Dari Jumlah Desa Yang ada Di Kabupaten Purwakarta Untuk Menerapkan Program PISPK Ini Baik Bu Putih Bapak Ibu Sekalian Di rumah Tadi Bu Putih Sudah Menjelaskan Luar biasa Manfaatnya PISPK Mendata Langsung Keluarga Turun Langsung Keluarga Sekaligus Intervensi Bisa Bisa Langsung Keluarga Tepuk tangan Yang Beri Untuk Dua Pembicara Kita Bapak Ibu Sekalian Tidak Terasa Segmen Kedua Ini Juga Harus Kita Akhiri Jangan Kemana Mana Kita Kembali Sekalian Salam Sehat Indonesia Tepuk tangan Yang Berhenti Kita Sekalian Menurut Data WHO 2 juta Kematian Setiap Tahunnya Terjadi Akibat Kurang Melakukan Aktivitas Fisik Tapi Tak perlu Khawatir Dengan Melakukan Aktivitas Fisik Minimal 30 Menit Setiap Hari Anda Terhindar Dari Obesitas Hipertensi Dan Penyakit Jantung Ayo Mulai Sekarang Lakukan Aktivitas Fisik Minimal 30 Menit Setiap Hari Untuk Kesehatan Anda Bu Joko Sini Ya Bu Siapa Yang Sakit Bu Kok Ada Petugas Puskes Mas Gak Ada Sakit Kok Bu Itu Mereka Hanya Berkunjung Benar Ibu Jadi Kami Datang Untuk Melihat Langsung Kondisi Kesehatan Keluarga Ibu Dan Bapak Sebagai Pelaksanaan Program Keluarga Sehat Jadi Jangan Takut Kalau Ada Petugas Puskes Mas Yang Datang Kerumah Mereka Ini Adalah Sahabat Keluarga Sehat Indonesia Ayo Ceritakan Kondisi Kesehatan Keluarga Anda Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Dan Para Pemirsa Yang Ada Di Rumah Kita Jumpa Lagi Dalam Acara Bincang Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Salam Sehat Indonesia Bapak Ibu Sekali Pak Nur Buputi Tadi Kita Bicara Soal BISPK Atau Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga Ada Satu Program Lagi Yang Gerakan Masyarakat Sehat Mungkin Pak Nur Bisa Menjelaskan Apa Itu Germas Dan Mengapa Harus Germas Silahkan Memang Kalau Kita Maksalah Germas Ini Banyak Sekali Program Program Yang Lain Gerakan 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 Ternyata Gerakan Ini Yang Saya Pajari Betul Bahwa Tumbuhnya Dari Indogenitas Kekuatan Diri Sendiri Kalau Dulu Gerakan Itu Atas Dasar Dorongan Tapi Saat Ini Ada Gerakan Atas Kesadaran Yang Sistematis Terencana Sehingga Di Dalamnya Itu Sehat Itu Kebutuhan Vital Bagi Masyarakat Jadi Kalau Hidup Yang Saat Ini Diterasakan Ada Penyimpangan Sehingga Membangun Kesehatannya Segera Sadar Untuk Melakukan Kehidupan Lagi Sehingga Pada Arah Yang Lebih Sehat Kembali Ini Saat Yang Perlu Kita Tontonkan Kepada Semua Masyarakat Bahwa Kesehatan Itu Adalah Kebutuhan 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 Bukan Bukan Kepentingan Orang Lain Bukan Kepentingan Rumah Sakit Bukan Kepentingan Pemerintah Tapi Kebutuhan Kita Sendiri Ini Yang Kita Munculkan Dalam Satu Gerakan Kesadaran Di Dalam Masyarakat Melibatkan Lintas Sektor Betul Iya Kalau Saya Catat Disini Banyak Sekali Hampir Semua Iya Kehidupan Ini Kenapa Kalau Nggak Ada Semua Lintas Sektor Kita Artinya Kebersam Tidak Ada Contohnya Pagi-pagi Semua Orang Harus Olah Minimal Ya Kebutuhan Sekarang Pengen Keluar Mobil Ke Kantor Turun Dari Mobil Langsung Jadi Jalan Itu Hanya Mungkin Hanya Sepuluh Langkah Padahal Sarat Kesehatan Itu Sehari Bisa 1.500 Langkah Kita Hanya Berapa Ini Memicu Kita Kemudian Yang Di Kantor Biasanya Kalau Kita Lihat Pagi-pagi Walaupun Hanya Sekedar Lima Menit Atau Tiga Menit Ya Stressing Dululah Mengangkat Tangan Angkat Kaki Sedikit Sampai Ada Gerakan Ini Dia Dilakukan Pribadi Dan Nanti Bisa Berjama Itu Yang Harus Kemudian Ya Kalau Namanya Lintas Sektor Kalau Kita Ngomong Kecukupan Bahan Makan Makannya Jangan Kepohidrat Harus Ada Buat 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 Artinya Ada Sektor Lain Untuk Mendorong Disediakan Dimudahkan Kesehatan Saja Ya Baik Baik Nur Kalau Menuruh Ibu Bu Ini Sudah Tepat Program GERMAS Ini Dengan Tadi Perubahan Epidemiologi Penyakit Jadi Hari Saat ini Lebih Kepada Penyakit Tadi Tidak Menular Yang Jauh Meningkat Meningkat Angka Kesakitan Di Tengah Masyarakat Dimana Penyakit Tidak Menular Ini Lebih Banyak Disebabkan Oleh Perubahan Pola Hidup Tadi Dipengaruhi Juga Kultur Kata Pak Nur Jadi Tentunya Jalan Yang Terbaik Untuk Bisa Mengurangi Penyakit Penyakit Ini Angka Kesakitan Yang Tinggi Ini Yaitu Dengan Promotif Dan Preventif Promosi Kesehatan Penyekahan Terhadap Penyakit Penyakit Tersebut Germas Ini Sejalan Dengan Upaya Promotif Preventif Tersebut Jadi Bagaimana Masyarakat Diberikan Informasi Edukasi Terkait Bagaimana Hidup Sehat Sehari Hari Yang Betul Seperti Apa Memang Ada Tujuh Indikator Daripada Germas Ini Yang Sangat Mudah Dilakukan Tadi Pak Nur Sudah Menyampaikan Melakukan Olahraga Gerakan Fisik Yang selama ini Tanpa Sadar Sangat Kurang Dengan Kemudahan Kemudahan Yang Ada Perkembangan Teknologika Menggunakan Menggunakan Kita Berpergian Ke Kantor Ke Warung Pakai Sarana Transportasi Gerakan Gerakan Fisik Kita Banyak Yang Berkurang Ini Mempengaruhi Metabolisme Tadi Juga Makan Buah Dan Sayur Pak Nur Memang Terbukti Di dalam Buah Dan Sayur Banyak Mengandung Zat Yang Memang Dibutuhkan Untuk Tubuh Kita Lalu Yang Ketiga Penyakit Tidak Menular Ini Kebanyakan Penyakit Yang Gejalanya Atau Timbulnya Itu Tiba-tiba Nah Makanya Di dalam Kermas Ini Dianjurkan Untuk Bagaimana Masyarakat Melakukan Pemeriksaan Secara Rutin Minimal 6 bulan Sekali Dengan Adanya Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan Oleh Pemerintah Seperti Puskesmas Dan Rumah Sakit Yang Ada Ini Gak Cuma Buat Orang Yang Sakit Saja Tapi Bagaimana Orang Yang Sehat Ini Mau Memeriksakan Kesehatannya Secara Rutin Untuk Apa Untuk Tentunya Mencegah Timbulnya Penyakit Penyakit Tadi Terus Yang Keempat Ini Masih Menjadi Apa Keprihatinan Karena Masih Cukup Tinggi Terkait Dengan Konsumsi Rokok Di Indonesia Sehingga Dianjurkan Untuk Stop Merokok Jadi Memang Angka Konsumsi Rokok Ini Masih Tinggi Dan Penyakit Tidak Menular Ini Banyak Juga Yang Disebabkan Karena Konsumsi Rokok Ya Kalaupun Memang Gak Bisa Berhenti Secara Langsung Tapi Dilihat Tempat Untuk Merokoknya Jangan Didekat Anak Kecil Ataupun Mereka Yang Gak Merokok Karena Yang Tidak Merokok Punya Hak Untuk Memhirup Udara Bersih Udara Yang Sehat Bebas Asap Rokok Kelima Ini Adalah Bagaimana Menjaga Kebersihan Lingkungan Ya Karena Kita Ketahui Bersama Tentunya Kesehatan Lingkungan Ini Juga Bagian Daripada Mempengaruhi Kesehatan Tubuh Kita Jadi Diharapkan Tentu Lingkungan Kita Bisa Terjaga Kebersihannya Lalu Selanjutnya Juga Tidak Mengkonsumsi Alkohol Ya Karena Alkohol Juga Salah Satu Penyebab Tadi Penyakit Degeneratif Tadi Penyakit Tidak Menular Tadi Jantung Liver Itu Banyak Disebabkan Karena Konsumsi Alkohol Lalu Juga Yang Terakhir Menggunakan Jamban Kalau di Purwakarta Saya Lihat Beberapa Kali Turun Ke Kabupaten Purwakarta Ini Cukup Baik Hampir Semua Masyarakat Sudah Membiasakan Menggunakan Jamban Untuk Buang Buang Buk Buk Air Kecil Tapi Di Beberapa Daerah Bapak Dari Bibu Sekalian Masih Banyak Tidak Menggunakan Jamban Bersih Jadi Masih Ada yang BAB Di Pinggir Kali Ini Menjadi Keprihatinan Tentu Akan Mempengaruhi Lingkungan Lingkungan Tentu Akan Mempengaruhi Kesehatan Jadi Kirmas Ini Sejalan Ini Upaya Kita Untuk Bisa Tadi Menekan Angka Kesakitan Masyarakat Terima Kasih Bu Putih Tepuk tangan Untuk Dua Sumber Kita Bapak Ibu Tadi Pak Nur Sudah Menjelaskan Tentang Germas Dan Penting Germas Dan Bu Putih Sudah Menyampaikan Dukungannya Ini Penting Untuk Menjaga Penyakit Tidak Menular Dan Bu Putih Sudah Menjelaskan Tentang Tujuh Program Utama Germas Barangkali Ini Bapak Ibu Yang Ada Yang Ingin Ditanyakan Soal Program Germas Ini Silahkan Bapak Ibu Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Rizki Nurdiansah Saya Dari Swiss Sekitar Wilayah Simpang Yang Ingin Saya Tanyakan Apa Manfaat Program Germas Bagi Masyarakat Dan Bagaimana Cara kita Berpartisipasi Ataupun Terlibat Di dalam Program Germas Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Rizki Dari Swiss Tadi ya Ada singkatannya Keren juga Mbak Karta Lalu Yang kedua Silahkan Barangkali Ada satu lagi Ya Silahkan Ibu Perkenalkan Nama Dan dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Habibah Yang ingin Saya tanyakan Apa perbedaan Program Germas Dengan Program-program Kesehatan Yang lainnya Oh iya Jadi apa bedanya Germas Dengan program Kesehatan Lainnya Oke ibu Terima kasih Tepuk tangan Yang berantau Para penanya kita Pak Nudu Silahkan Yang punya Purwakarta Silahkan Kalau untuk Dari Pak Rizky Tadi Manfaat Germas Saya punya Keyakinan Dengan adanya Momen Acara sekarang Pak Rizky Hadir di ruangan Ini artinya Sudah ada Kesadaran Ini aja Sudah menjadi Poin yang sangat Besar bagi kita Bahwa dengan Adanya pengetahuan Seperti ini Ini sudah Kesadaran Tinggal bagaimana Nanti Mengimplementasikannya Melimplementasinya Bagaimana Yang tadi Sudah dari Ibu Buti Tadi Sudah di Apa namanya Disampaikan Bagaimana Satu Germas ini Manfaatnya Satu Karena kita Semua penyakit Yang ada saat ini Gara-gara Kesalahan Kita Berperilaku Satu Berlakuin tadi Sudah tidak Olahraga Jarang gerak Sehingga Otot-otot Di kita Kalau gak gerak Pasti akan jadi Kaku Kalau Sudah kaku Pasti Di dalam ini Ada beberapa Unsur Yang Tidak berjalan Sesuai dengan Ritmenya Biasanya Ritmenya Ditentukan oleh Dari detak Di jantung Kalau dari detak Jantungnya Enggak Apa yang terjadi Pasti bisa Dirasakan Sedikit-sedikit Patuk Sedikit Pegel Dan lain-lain Kesalahan obat Salah deh Penyakit muncul lagi Pertama itu Yang kedua tadi Dibiasakan Makanan yang Kegisi yang Seimbang Salah satunya Dibiasakan dengan Makanan yang sayur Dan buah-buahan Ayo kita Koreksi diri sendiri Berapa Poses sayur Dalam satu minggu Yang kita Sebagai asupan kita Jangan-jangan Semua karbu Nah Nanti muncullah Yang gak sehat Ayo kita Saat berubah Ini manfaatnya Seperti itu Yang kedua Yang ketiga Ada lagi Tadi masalah Penyakit-penyakit Kalau kesehatan Kalau balita Umur 15 Sampai 20 Apalagi yang Di atas 40 tahun Janganlah Ujuk-ucuk Ada penyakit Ujuk-ucuk Penyakitnya Padahal Harusnya Sudah bisa Diidentifikasi Diteteksi Dini Kita Sebenarnya Akan ada penyakit ini 5 tahun yang akan datang Kalau boleh tahu Itu berapa Kali Pemeriksaan Kesehatan Baiknya Ya Kalau secara teori 6 bulan sekali Tapi Kalau ada kejadian Tertentu Ya harus diperiksa Di diagnosis Di diagnosis Karena salah satu Di Apa namanya Di PSPKI itu Kita melihat Ada beberapa penyakit Yang belum pernah Di diagnosis Sehingga dia itu Penuh di diagnosis Tapi dia menyimpulkan Dimakan Kasih herbal Ya kalau cocok Kalau gak cocok Perlunya Setiap penjadian Dirasaan tidak enak Berada Di diagnosis dulu Sebelum mengambil Suatu keputusan Inilah Yang kira-kira Ini Oke baik Pak Nur Terima kasih Ibu Putih Silahkan Menambahkan Ya menambahkan Jadi memang Program GERMAS ini Fokusnya adalah Tadi ya Pencegahan terhadap Penyakit Juga Ya promosi Kesehatan Bagaimana Masyarakat Yang Sehat Ini bisa hidup Lebih Sehat Sehingga bisa Lebih Produktif Jadi Dibandingkan Tadi kalau ditanya Perbedaannya Dengan Program Kesehatan Yang Lain Ya karena itu Karena kita fokus Di GERMAS ini Adalah bagaimana Mencegah Masyarakat Untuk Sakit Ya dan Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Menjadi Lebih Sehat lagi Jadi Apa yang ada Di GERMAS ini Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini Bukan sesuatu Yang Sekali lagi Sulit Untuk Dilakukan Tapi Bisa Dilakukan Tinggal Bagaimana Tadi Kesadaran Pak Anur Kesadaran Daripada Masyarakat Mau sehat Atau Mau sakit Kalau Mau sehat Harus Kita Sama-sama Sukseskan Program GERMAS Ini Saya kira Itu Terima kasih Buputi Bapak Ibu Sekalian Tadi kita Sudah Mengenal Bersama Bahwasanya DPR Bukan Hanya Mendukung Dari Sisi Anggaran Saja Tapi DPR Mendukung Bagaimana Lintas Sektor Dari Pemerintah Pusat Daerah Dan Juga Bahkan Masyarakat Semua Bergerak Mendukung GERMAS Setuju Melaksanakan GERMAS Bapak Ibu Mantap Tepuk tangan Untuk Yang Meri Yang Kita Sekalian Ibu Putih Pak Nur Ini Tidak Terasa Segmen Terakhirnya Harus Kita Akhiri Juga Bapak Ibu Mungkin Dari Pak Nur Dan Ibu Putih Bisa Memberikan Semacam Closing Serteman Saran Agar Masyarakat Dapat Meningkatkan Kesehatannya Malah Khusus Tadi Program PISPK Dan Juga GERMAS Mungkin Pak Nur Silahkan Pak Nur Kalau Pengen Hidup Sehat Di Dunia Bahagia Dan Di Akhirat Masuk Surga Mulai Hari Ini Ayo Kita Sehat Semua Insya Allah Kesehatan Itu Memberi Kecercahan Kita Kecerdasan Kita Dan Daya Mampu Untuk Beribadah Tangan Tangan Kita Kalau Kita Nggak Sehat Kapan Kita Bekerja Kapan Kalo Maka Ibadah Untuk Junya Kalau Kita Bagus Pasti Masuk Surga Tapi Yang Sisi Inilah Kesehatan Ini Harus Betul Untuk Saat Ini Harus Kita Jaga Gunakan Gunakan Apa Yang Saat Kita Punyai Sehatkan Tangan Kita Sehatkan Pikiran Kita Melalui Satu Gerakan Yang Sebut Gerakan Germas Kalo Nggak Kalo Tidak Kita Nanti Ditanyain Di Akhirat Kamu Pakai Apa Tangan Kamu Kamu Pakai Apa Pikiran Kamu Pak Saya Nggak Bisa Berpikir Kenapa Sakit Sakit Ya Mungkin Kira 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 Kalo Kita Mau Sehat Dan Masuk Surga Terima Kasih Terima Kasih Silahkan Ibu Putih Menambahkan Dari Apa Yang Disampaikan Pak Nur Hidayat Apapun Tadi Program Dari Pemerintah Tanpa Peran Serta Dari Kita Seluruh Elemen Bangsa Ini Tidak Akan Berhasil Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Tadi Sesuai Dengan Salam Sehat Sehat Indonesia Jadi Sehat Indonesia Tidak Akan Pernah Terwujud Tanpa Peran Serta Bapak Ibu Semua Masyarakat Semua Jadi Mari Kita Sama Sama Sukseskan Apa Yang Menjadi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ini Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Artinya Kita Budayakan Sehingga Terbiasa Secara Otomatis Menjadi Kebiasaan Di dalam Kehidupan Sehari Hari Sehingga Menjadikan Kita Menjadi Masyarakat Yang Sehat Tadi Yang Membawa Bangsa Indonesia Menjadi Lebih Kuat Ya Tentunya Generasi Penerus Yang Sehat Membawa Masyarakat Indonesia Menjadi Lebih Sejahtera Kedepan Saya Kira Itu Pesannya Terima Kasih Terima Kasih Tepuk tangan Yang Meriah Untuk Para Narasumber Kita Bapak Ibu Sekalian Luar Biasa Pengen Sampai Koleh Narasumber Kita Namun Acara Diskusi Bincang Sehat Kita Harus Ingin Mendapat Informasi Mengenai Masalah Kesehatan Dapat Menghubungi Halo Kemenkes Kode Lokal 150 567 Atau Website Di Kemenkes .go.id Follow Akun Twitter Kemenkes RI Dan Radio Kesehatan .kemkes .go.id Ya Bapak Ibu Sekalian Dan Para Pemerintah Di rumah Demikian Acara Bincang Sehat Kita Kali Ini Saya Akhiri Salam Sehat Sehat Indonesia Tepuk tangan Yang Menurut Tiktok Selian Kuran Obinya Kami Maaf Kita Jumpa Lagi Dalam Edisi Bincang Sehat Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Ini Banyak Orang Meninggal Sedangkan Usia Mereka Masih Muda Dan Sebagian Besar Disebabkan Penyakit Tidak Menular Seperti Serup Jantung Dan Kanker Lalu Bagaimana Pencegahan Bu Kan Sekarang Ada Germas Apa Bu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Intinya Mengajak Masyarakat Melakukan Gaya Hidup Sehat Seperti Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari Berbanyak Makan Sayur Dan Bu Rutin Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Serta Menjaga Lingkungan Tetap Bersih Dan Sehat Dan Tidak Merokok Sehat Diawali Dari Saya Bu Joko Sini Ya Bu Siapa yang Sakit Bu Kok ada Petugas Puskesmas Gak ada Yang sakit Kok Bu Itu Mereka Hanya Berkunjung Benar Ibu Jadi Kami Datang Untuk Melihat Langsung Kondisi Kesehatan Keluarga Ibu Dan Bapak Sebagai Pelaksanaan Program Keluarga Sehat Jadi Jangan Takut Kalau Ada Petugas Puskesmas Yang Datang Rumah Mereka Ini Adalah Sahabat Keluarga Sehat Indonesia Ayo Ceritakan Kondisi Selamat